Oke selamat berjumpa lagi dengan Alan Topping Alarm Saat ini kita akan memberikan tutorial skema pemasangan Alarm P12 ini untuk Pario 125 dan Pario 150 Oke langsung aja untuk langkah selanjutnya Untuk kabel warna hitam dari modul alarm ini Kita sambungkan ke negatif dari aki ya Dan selanjutnya untuk kabel warna merah ini Dari modul alarm Kita sambungkan ke positif dari aki Bisa juga kita sambungkan ke input dari kunci kontak ya Yaitu kabel warna merah strip putih ya Dan selanjutnya masih berhubungan dengan kunci kontak Untuk kabel warna oran ini Kita sambungkan ke kabel warna hitam strip putih dari kunci kontak motornya ya Dan selanjutnya Agar bisa Menghidupkan motor dengan stator tombol ini Maka Kita harus Menjamper Kabel Warna hitam polos Dan kabel hitam strip merah ya Dan selanjutnya Untuk kabel warna kuning ini Ada dua ya Kabelnya Kita sambungkan ke Lampu sen Sebelah kiri dan sebelah kanan Dan untuk langkah selanjutnya Untuk kabel warna Gray Ganting ini Bisa kita sambungkan ke Masa dari Kabel foil ya Atau Bisa juga kita sambungkan ke Switch standar samping ya Tapi Harus menggunakan relay kaki lima ya Oke Untuk langkah selanjutnya Untuk kabel warna Biru ini Kita sambungkan ke Output dari tombol starter ya Dan selanjutnya Untuk cara penggunaan Dari Remote Alarm P12 ini Terdiri dari Empat tombol ya Untuk tombol yang pertama Yaitu Tombol Gemuk tertutup Yaitu untuk mengunci Keberadaan motor kita Di area-area parkir Sehingga Walaupun motor kita digobol Menggunakan kunci T Maka motor Tidak akan bisa hidup Dan untuk membuka Kunci Tombol tertutup ini Kita harus meminjit tombol Gembok terbuka ini ya Dan selanjutnya Untuk tombol Petir ini Yaitu Untuk menghidupkan motor Dengan menggunakan Remote ini ya Maka motor akan hidup Dan selanjutnya Untuk tombol Ngonceng ini Yaitu Untuk mengecek Keberadaan motor kita Di area-area parkir Sehingga kita Bisa tahu Keberadaan Motor kita ya Oke kita coba ya Untuk memicu tombol ini Maka Bajar dari alarm ini Atau speaker dari alarm ini Akan berbunyi ya Lampu setnya pun Akan menyala Berbarangan Dan untuk mematikannya Kita pijit lagi Tombol Gembok terbuka ini Oke Itu cara pemasangan Untuk pario 125 Dan pario 150 fi ya Perlu diingat Sebelum dipasang Kita harus mengecek Kabel warna Orange ini Dan kabel Biru ini Untuk tombol starter Dia harus mengeluarkan Tombol Harus mengeluarkan Yaitu DC 12V Begitupun Untuk Kabel warna Orange ini Dia harus mengeluarkan DC 12V Bila mana Salah satu Tidak mengeluarkan DC 12V Maka Motor tidak akan Bisa di remote Menggunakan Kunci remote ini Oke Hanya ini aja Tutorial yang saya berikan Dan mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Teman-teman Oke Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih